selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, sudah siap? Kita awali dulu sebelum belajar ya Kita dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah mempermudah dan memberikan kefahaman kepada kita semua Oke, salih-salihah Hari ini kita akan mulai belajar tentang hubungan penjumlahan dan pengurangan Oke Taukah kalian bahwa sebenarnya penjumlahan dan pengurangan itu adalah berkaitan? Iya Langsung saja ya Di sini Ustazah akan memberikan contoh langsung dengan angka Nah, di sini Ustazah punya angka 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Salih-salihah Nah, nanti Ustazah juga akan mencoba 2 ditambah berapa jika nanti jawabannya adalah 5 Yang ketiga Angka berapa jika ditambahkan 3 hasilnya sama dengan 5 Oke 2 ditambah 3 sama dengan 5 Nah, 2 ditambah berapa ya sama dengan 5? 1, 2, atau 3? Oke, 3 2 ditambah 3 sama dengan 5 Sedangkan angka 2 jika ditambah 3 sama dengan 5 Berarti Ini bisa dipolak balik atau bisa kita hubungkan bahwa penjumlahan itu ketika ditanyakan 1 ditambah 2 ditambah berapa sama dengan 5 Ataupun angka berapa ditambah 3 sama dengan 5 Kita bisa mencoba untuk menghitungnya Nah, solih-solihah Seperti ini ya Kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara menghitungnya 2 ditambah berapa sama dengan 5? Nah, bisa saja Kalau kita hitung Titik-titiknya 5 dikurangi angka 2 sama dengan 3 Seperti itu Kemudian, angka berapa ditambah 3 sama dengan 5? Kita bisa menghitung Dari 5 dikurangi 3 sama dengan 2 Nah, seperti itu solih-solihah Begitu juga pada soal pengurangan Yang tadi soal penjumlahan ternyata berkaitan dengan pengurangan Sekarang, soal pengurangan Kita lihat apakah berkaitan dengan penjumlahan Misalnya, Ustadzah punya bilangan 10 dikurangi 4 sama dengan berapa? Atau 10 dikurangi angka berapa agar jumlahnya 6? Atau angka berapa jika dikurangi 4? Jawabannya adalah 6 Nah Kalau di sini 10 dikurangi 4 sama dengan 6 10 dikurangi 4 sama dengan 6 10 dikurangi 8 Cara mengerjakannya satu-satu ya 10 dikurangi berapa agar jawabannya 6? Oke Titik-titiknya yaitu Kalau kita punya yang ke 10 dikurangi berapa ya Agar jawabannya 6 Maka 10 dikurangi 6 Sama dengan 4 Berarti 10 dikurangi 4 sama dengan 6 Kalau Angka berapa ya Agar dikurangi 4 jawabannya 6 Kita bisa melihat Titik-titiknya kita hitung dengan 6 ditambah 4 Sama dengan 10 Berarti di soal pengurangan Juga ada kaitannya atau hubungannya dengan Penjumlahan Nah Soli-soli semuanya Sekarang ustadzah akan memberikan contoh soal cerita Nomor 1 Hari ini Khadijah menghafalkan surat almuk sebanyak 12 ayat Nah Berapakah sisa ayat yang belum dihafalkan Khadijah Jika jumlah ayat surat almuk adalah 30 ayat Oke Dalam soal cerita Kita biasakan dulu ya Soli-solihah Cara menjawabnya adalah Yang pertama dengan Diketahui Yang mana kita ketahui Jumlah ayat yang telah dihafal Khadijah tadi berapa? 12 Kemudian jumlah ayat dalam surat almuk adalah 30 Nah yang ditanyakan apa dalam soal ini? Yaitu jumlah ayat yang belum dihafalkan oleh Khadijah Maka kita akan mulai menjawabnya yaitu 12 itu adalah yang sudah dihafal Ditambah berapa yang belum dihafal agar jumlahnya sama dengan 30 ayat? Maka cara menghitungnya adalah jumlah dari surat almuk dikurangi ayat yang sudah dihafal Maka sisanya ayat yang belum dihafalkan Khadijah adalah 18 ayat Nah jangan lupa Di akhir menjawab soal diberikan pernyataan Jadi jumlah ayat yang belum dihafal Khadijah adalah 18 ayat Gitu ya Soli-solihah Oke Soal yang kedua Hasan mempunyai permen dalam kantong plastik Kemudian Hasan memberikan 8 buah permen kepada adiknya Nah sekarang sisa permen Hasan itu tinggal 12 permen Nah tadi berapakah jumlah permen Hasan yang di dalam kantong plastik tadi? Yang pertama saat membeli tadi sebelum diberikan kepada adiknya Itu jumlah permen si Hasan tadi berapa? Oke kita akan kerjakan ya Yang pertama jangan lupa ditulis dulu diketahui Ya diketahui apa tadi Us? Permen yang diberikan kepada adik berapa? 8 Kemudian sisa permen yang ada itu tinggal berapa? 12 Nah sekarang yang ditanyakan apa nih di soal nih? Jumlah permen sebelum diberikan kepada adik Jadi tadi permen yang utuh tadi itu jumlahnya berapa sih sebenarnya? Nah maka kita akan menjawab Yang pertama berarti jumlahnya tadi berapa ya? Titik-titik Dikurangi 8 ya Tadi diberikan kepada adik berarti dikurangi 8 Sama dengan sisanya 12 Nah sehingga kita akan menghitung Jumlahnya tadi adalah Permen sisa ditambahkan permen yang diberikan adik itu berapa? 12 ditambah 8 sama dengan 20 Berarti kita jawab Jadi jumlah permen yang tadi yang utuh sebelum diberikan kepada adik itu adalah 22 permen Alhamdulillah Sudah faham soli-solihah? Mudah bukan? Nah sekarang yuk kita berlatih kerjakan soal di bawah ini dengan teliti ya Oke ada 5 soal Silahkan dilengkapi titik-titiknya Ya dilengkapi titik-titiknya Dikerjakan di buku BDR masing-masing Kemudian Ada soal yang kedua Kerjakanlah soal cerita di bawah ini dengan teliti Yang pertama Ahmad mempunyai 8 buah donat Setelah Ahmad memakannya Donat Ahmad tinggal 2 buah donat saja Nah berapakah jumlah donat yang telah dimakan Ahmad? Jadi jumlahnya 8 Kemudian sisanya itu tinggal 2 Berarti yang dimakan berapa kalau sisanya tinggal 2? Gitu ya Oke silahkan dikerjakan di buku BDR Jangan lupa dengan langkah-langkah cara menjawabnya ya Seperti yang ustadah contohkan di sebelumnya Kemudian soal yang kedua Zulaiha membeli ikan cupang dan diletakkan di akwarium Setelah beberapa hari Ikan cupang milik Zulaiha tadi mati sebanyak 4 ekor Sisa ikan cupang yang ada di akwarium tinggal 7 ekor Nah Yang ditanyakan adalah berapa jumlah ikan cupang Zulaiha saat dia membelinya Jadi ketika pertama kali dia meletakkan di akwarium tadi itu jumlahnya berapa? Sebelum ikannya tadi ada yang mati Jangan lupa dikerjakan berdasarkan langkah-langkah cara menjawabnya soal cerita ya Seperti yang ustadah contohkan tadi ya Oke Alhamdulillahirrabbilalamin Kita sudah selesai belajar untuk hari ini Oke Oke salih-salihah Alhamdulillah kita sudah belajar Kita sudah mengulang bagaimana Hubungan Tentang penjumlahan dan pengurangan ya Kita sudah tahu Nah Nanti silahkan dikerjakan latihannya Yang sudah ustadah tuliskan juga Silahkan dikerjakan Di buku tulis masing-masing Kemudian nanti dikumpulkan ke ustadahnya masing-masing Nah Semoga pelajaran hari ini Bisa menambah Ilmu ya Ilmu kita semua Dan dengan banyak latihan Semoga kalian lebih Mafhum Lebih paham Lebih mudah dalam Menyelesaikan soal-soal Tentang penjumlahan dan pengurangan Begitu Ya pesan ustadah Tetap semangat ya Tetap semangat dalam belajar Tetap semangat dalam setiap aktivitas kebaikan Ya walaupun dikerjakan di rumah Atau masih via daring Seperti itu Oke Tetap semangat Cukup sekian dari ustadah Apabila ada kurangnya Ustadah mohon dimaafkan Sekian dari Usnisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!